Ya pemirsa calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarot Hidayat menghadiri orasi kebangsaan yang digagas oleh FKPPI. Untuk mengetahui informasi itu, kita langsung saja bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juga juru kamera Gerard Witama di Jakarta Convention Center. Friendly, apa saja yang disampaikan Jarot dalam orasi kebangsaan kali ini? Ya, Popi benar sekali bahwa kegiatan dari Jarot Sempol Hidayat hari ini diawali dengan menghadiri acara orasi kebangsaan yang digagas oleh FKPPI di Jaisi Senayan ini, di mana dalam acara ini sejumlah putra-putri dari TNI dan juga Polri ini hadir dari berbagai daerah di Indonesia, seperti ada dari Banten, dari Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada yang melihat tadi dari Maluku, Ambon. Dan orasi kebangsaan ini sendiri bertemakan aktualisasi Pancasila sebagai sistem nilai bersama di ibu kota negara yang bermasyarakat majemuk. FKPPI menilai bahwa Pancasila saat ini tengah dirongrong oleh ideologi-ideologi seperti komunisme U yang berusaha untuk menggantikan catangannya di NKRI. Jarot yang merupakan Dewan Penasehat di FKPPI DKI Jakarta, tadi juga diberikan kesempatan untuk melakukan orasi kebangsaan, di mana ia menyampaikan bahwa Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang Indonesia yang menganut bineka tunggal Ika dalam masyarakat yang heterogen. Ia pun berharap organisasi FKPPI ini dapat menjadi garda terdepan dan juga garda terdepan untuk dapat mengaktualisasikan dan juga membumikan ideologi Pancasila di Indonesia ini. Karena nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar lahirnya, karena Pancasila menurut Jarot ini lahir tidak secara prematur, karena melalui perdebatan dan juga perjuangan dari founding fathers kita seperti dari Soekarno dan juga oleh BPUPKI pada waktu itu. Jarot pun menyebut melalui pilkada DKI Jakarta 2017 ini dapat dibuktikan apakah memang Indonesia ataupun warga Indonesia dapat mengandut sebagai Pancasila sejati, karena Jakarta merupakan miniatur Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia sebagian besar, itu dapat digambarkan secara umum merupakan gambaran dari Indonesia itu sendiri. Untuk itu Jarot pun menghimbau untuk dapat menghasilkan pilkada DKI Jakarta 2017 ini, maka masyarakat dihimbau untuk dapat berpegang teguh kepada Pancasila. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan ataupun orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Jarot Sefuhidayat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selain agenda dari FKPPI ini, apa lagi agenda Jarot setelah ini? Selain menghadiri acara orasi kebangsaan di FKPPI ini, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, aku juga direncanakan akan menghadiri acara solawat Ustadz Ahmad Faisal di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, juga akan direncanakan akan menghadiri deklarasi relawan AHY yang kini mengubah haluan ataupun mengalihkan dukungannya kepada relawan baja nanti di daerah Tebet. Kemudian nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, juga akan dilanjutkan dengan menghadiri acara solawat dan zikir, memperingati Super Semar di Masjid Atin di kawasan Taman Mini Indonesia. Sementara memang untuk agenda Basuki Cahayapurnama, ini memang sampai sekarang kami juga belum mendapatkan informasi dari tim pemenangan AHOK sendiri mengenai kegiatan busukannya hari ini. Karena terhitung sejak tanggal 7 Maret saat di bulannya pilkade DKI Jakarta ataupun kampanye pilkade DKI Jakarta putaran kedua, memang AHOK ini luput dari pemberitaan media mengenai kegiatan kampanyenya. Dan belakangan diketahui bahwa AHOK ini telah melakukan kegiatan kampanye senyap, di mana ia tidak mengikut sertakan ataupun tidak mengundang media untuk melakukan peliputan terhadap kampanyenya. Dan kemarin pun AHOK sempat beralasan bahwa kegiatan AHOK itu adalah tidak mengikut sertakan media, karena ingin lebih intensif kepada masyarakat dan juga lebih dapat bertemu dengan masyarakat.